Ini adalah upacara hari ulang tahun keberdekaan Republik Indonesia yang paling istimewa. Karena ini diselenggarakan di dua tempat sekaligus, di istana IKN dan juga di istana Jakarta. Insya Allah nanti tahun-tahun depan ketika infrastruktur sudah baik, bandara sudah jadi, jalan tol sudah jadi, banyak hotel, tentu saja disini akan jauh lebih beriak. Ini pengalaman baru ya, Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia dan kita berkesempatan untuk merayakan upacara kenegaraan penglibaran bendera di Ibu Kota Negara Baru. Ini sesuatu yang luar biasa, historis pastinya. Jadi kita merasa terharu dan excited. Kita sudah keluar dari era kolonial gitu loh, karena ya di Jakarta gedung-gedung pemerintah kan hampir kita pakai dari zaman kolonial ya, sebagian besar. Di Bogor juga begitu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini semua mulai perencanaan, pembangunan, pendanaan, itu dari pemerintah Ibu Kota Negara. Mudah-mudahan semangat energi positif dari IKN ini menyebar ke seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia termasuk generasi muda untuk menyongsong Indonesia semakin maju ke depan. Deg-degan banget Kak, apalagi kan saya tuh di serpian kiri tuh yang panjar paling kanan, tugasnya itu mau mengodekan ke teman-teman yang lain untuk turun tangannya itu harus rempak. Jadi awalnya tuh saya takut banget, takut hitungan yang gak pas, tapi alhamdulillah sekali ternyata tadi hitungannya pas. Bangga ya, sangat bangga. Karena memang ini momen pertama dan kita masyarakat biasa diundang ke sini. Kami berharap IKN terus berlanjut, sehingga ini juga berdampak khususnya masyarakat yang ada di Kalimantan. Perasaan saya sangat luar biasa, sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Karena semenjak perayaan hari kemerdekaan itu tidak pernah ikut karena memang dirayakan di Jakarta. Nah ini baru dirayakan pertama kali di IKN, kebetulan kami warga sekitar IKN ini makanya sangat bangga sekali. Saya pada saat kemarin, kenapa tadi? Kakak Star. Untuk pada saat umpacara pertama begitu pasukan masuk, saya sudah sudah udah nangis. Ternyata kita bisa untuk melaksanakan itu. Jadi saya sangat bersyukur kerja keras kita semua, kerja sama kita semua. Bisa melaksanakan misi dan visi Bapak Presiden demi untuk pembangunan bangsa ke depan. Itu saja ini pengalaman yang benar-benar berharga bagi kami anak dari Kalimantan. Karena biasanya kita cuma bisa lihat di TV dari Jakarta, kita bisa menyaksikan sendiri upacara yang tingkat nasional itu seperti apa meriahnya dan juga megahnya gimana. Luar biasa bangga. Sebagai kota Balikpapan yang juga dikenalnya sebagai teras Ibu Kota Nusantara, pastinya sangat senang dengan adanya Ibu Kota Nusantara juga memajukan daerah-daerah sekretariat, terutama Balikpapan. Berpotensi tidak hanya untuk wisatanya, tetapi juga pembangunan dan lainnya. Ibu Kota Nusantara, luar biasa sih. Benar-benar dari awal masuk ke IKN mungkin ini belum sepenuhnya jadi ya. Ini masih proses perkembangan. Tapi benar-benar seluar biasa itu amaze banget sama Ibu Kota Nusantara dan benar-benar sangat-sangat menantikan ketika IKN sudah benar-benar bisa jadi Ibu Kota Negara ketika benar-benar sudah dipindah ke sini. Rasanya kita amaze sekali karena memang kita sudah lama menantikan akhirnya bisa datang ke sini. Apalagi di sini ada view yang keren banget di sini. Even kita bisa lihat sunset dan sebagai masyarakat Indonesia kita seneng lah bisa ada pemerataan sekarang masuk ke Kalimantan juga. Selamat menikmati.